Duta Besar Manila, José Manuel Romualdez memperkirakan isu ketegangan Taiwan akan dibahas oleh Wakil Presiden Amerika Serikat dan Presiden Filipina. Pertemuan antara Kamala Harris dan Ferdinand Marcos Jr. diperkirakan berlangsung pekan depan. Hal ini disampaikan Romualdez pada Kamis 17 November 2022. Romualdez menambahkan, Harris mungkin akan meneruskan hasil pertemuan Biden dan Xi di sela KTT G20 kepada Marcos. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah berusaha mengklaim Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari China. Beijing bahkan tak segan untuk menggunakan kekuatan senjata dalam upaya mengendalikan Taiwan. China juga menganggap kunjungan Harris ke Kepulauan Talawan di Filipina sebagai teguran. Pasalnya, selama ini Beijing menganggap Kepulauan Talawan dan sebagian besar Laut Cina Selatan miliknya berangkat dari peta sejarah China. Namun, putusan arbitrasi internasional pada 2016 menyebutkan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum. Terima kasih telah menonton!